Seorang bocah 12 tahun menyetir truk terontonnya Smart Viral ternyata menggantikan pamannya berinsial HH 33 tahun. HH meminta bocah tersebut untuk menggantikan menyetir truk PT STA karena dirinya mengantuk. Akibatnya HH kini harus diberhentikan dari pekerjaannya di PT STA. Dikutip dari Tribun Jakarta, Dirlang Taspo dan Metro Jaya, Kombespol Sambodopurno Mayoga menuturkan fakta baru dalam kasus tersebut Jumat 30 April 2021. Bocah 12 tahun tersebut menyetir truk karena diminta oleh sang paman HH. HH mengaku mengantuk sehingga meminta kebenakannya menyetir truk teronton milik PT STA Jakarta Utara. Sambodop menuturkan, Bocah 12 tahun tersebut mengemudikan truk teronton di jalan tol sejauh 7 km. Bocah 12 tahun tersebut mengendarai truknya mulai dari res area km 12 hingga km 19 arah Cikampek. Sementara itu, HH kini harus diberhentikan dari pekerjaannya sebagai sopir truk. HH diberhentikan oleh pihak manajemen PT STA. Menurut Sambodop, ada beberapa kali kecelakaan yang disebabkan oleh seorang anak. Sambodop menuturkan menyerahkan kendaraan kepada anak di bawah umur dan belum memiliki sim sangat berisiko dan membahayakan pengendara lain. Hal yang sama diungkapkan oleh Kabin Humas, Wolda Metro Jaya, Kombespol Yusri Yunus. Yusri menuturkan sopir HH mengaku sangat mengantuk kala itu. Sehingga HH meminta kebenakannya untuk menggantikannya menyetir. Diketahui aksi santai bocah 12 tahun yang menyetir truk teronton sempat viral di media sosial. Bocah tersebut tampak tidak ragu dalam mengembirkan kendaraan besar tersebut. Bahkan bocah 12 tahun itu juga merokok saat menyetir. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati demikian Tribun News Update kali ini saya kasihkan terus informasi selanjutnya hanya di youtube tribunews.com terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya